Alun-alun Depok akhirnya buka kembali. Selamat datang di kota Depok. Nah, untuk masuk alun-alun Depok, kita seperti biasa scan dulu peduli lidungi kamu di sini ya. Untuk waktu masuknya dibagi dalam 2 sesi, jam 7-11 dan jam 1-5 sore. Kalau kamu bingung-bingung, tenang aja, di sini ada VIP and Information Center. Ada ATM juga nih, walaupun sepertinya belum beroperasi. Peresmian alun-alun kota Depok yang berada di Grand Depok City ini sebenarnya adalah 12 Januari 2020. Tapi abis itu pandemi, jadi ditutup dulu. Jujur, Li, aku terpesona karena tempatnya tuh gede, nyaman, dan luas banget. Mari kita jaga baik-baik dengan tidak menginjak rumput di alun-alun. Yang bikin aku senang juga adalah bahwa tempat sampah tersedia di berbagai sudut di alun-alun ini. Lurus dari pintu masuk, kamu akan menemui Pak Depokan. Ada banyak banget petunjuk. Nah, seperti di sini ada menara pandang, gallery, playground. Dan kalau kamu lurus lagi, ada wall climbing, skate park, dan lapangan. Bagian ini biasanya yang paling penuh dan paling diminati anak-anak. Playground! Mari kita lanjut ke lapangan olahraga. Di sini ada lapangan futsal, dan di sampingnya adalah lapangan bola basket. Ada tribun-tribunnya gitu buat ikutan nonton, seru banget kan? Oke lanjutlah, di sini adalah area sepeda BMX. Dan di sini ada himbawan bahwa memang ini adalah untuk mereka yang sudah terlatih. Utamakan selalu keselamatan. Dan tentu saja ada area dengan toiletnya. Cuman kemarin aku nggak masuk, tapi aku yakin cubicalnya ada banyak. Fasilitas keren lainnya adalah di sini ada keran air siap minum. Wow, kayak di luar negeri ya. Dan ini adalah area yang paling anak-anak tunggu-tunggu. Main roller skates. Warga Depok sekarang nggak perlu jauh-jauh kalau mau bermain dan latihan sepatu roda. Geser lagi ada area skateboard. Lagi-lagi ada rimbawan bahwa area ini adalah untuk para skaters yang sudah terlatih. Dan aku suka banget karena pengumumannya itu tulisannya yang lucu-lucu. Oh, dan di area setelah skatepark ini sebenarnya ada area wall climbing. Tapi sayangnya tidak sempat aku videoin. Dan ini adalah area olahraga atau area fitnessnya. Ya, waktu berkunjung kita sudah habis. Jadi sekarang kita mau pulang. Seperti yang kamu bisa lihat, area parkirnya itu besar ya. Jadi nyaman banget untuk kita main ke sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.